Gudang triplek dan mes karyawan di kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar pada minggu siang. Petugas menduga kebakaran disebabkan seorang karyawan yang lupa mematikan aliran listrik saat memasak air dengan teko listrik. Sementara di pasar Bojong Bercunci Anjur, korsleting listrik diduga mengakibatkan kebakaran yang menghanguskan belasan kiosk. Kebakaran terjadi di gudang triplek dan mes karyawan yang berlokasi di bawah flyover Kranji, kota Bekasi, minggu siang. Banyaknya tumpukan material triplek kayu membuat api cepat membesar dan membakar keseluruhan gudang dan mes karyawan. Danton Peleton B, Disdam Karmat, kota Bekasi, Haryanto, menduga kebakaran berasal dari teko listrik yang memasak air lupa dimatikan saat ditinggal pergi. Api yang berasal dari mes karyawan kemudian merambat ke gudang triplek. Petugas pemadam sempat kesulitan saat pemadaman. Lantaran banyaknya material tumpukan triplek kayu yang terbakar. Api berhasil dipadamkan tiga jam kemudian. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Kalau penyebabnya dugaan sementara sih harus pendek ya. Korbasi dari warga tadi katanya ada karyawan yang sedang memasak air, tinggal beli-beli sesuatu, jadi langsung saja. Ini gudang atau apa sih Pak? Gudang, jadi semacam distributor, distributor triplek. Triplek ya Pak? Ya. Untuk luas area sendiri Pak yang terbakar Pak? Luas area yang terbakar menurut keterangan pemilik dari kurang lebih 1.200. 1.200. Untuk kerugian Pak? Kerugian diperkirakan 1,5 m. Lebih dari 10 kios di Pasar Bojong Meron, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur, hangus terbakar pada Sabtu malam. Kios yang terbakar menjual bahan mudah terbakar seperti plastik hingga toko makanan. Menurut petugas, api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu toko, lalu menyebar ke toko-toko lainnya yang berdempetan. Jadi kebakaran ini diperkirakan dari kita berdempetan. Untuk apa? Untuk kita penanganan, kita mengambil 6 mobil. Dari Mampo 1, 2. Dari Mampo 2, Ciranjang 2. Terus dari Ciembar, Mampo 5, 1. Dan ditambah dari Ciembar. Lepasar Bojong Meron. Pasar Bojong Meron. Ada laporan korban ini? Belum sampai sekarang, masih dalam penanganan, belum ada. Sampai sekarang, teman-teman kita di lapangan, untuk pendinginan, diberikan belum kelihatan ada perpandang, tidak ada perpandang. Setelah 2 jam penanganan, api berhasil dipadamkan oleh puluhan anggota damkar, dibantu relawan dan warga. Tim Liputan, Transmedia.